Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi di Ode Brand Tutorial bersama saya yang berdesain bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya saya ucapkan selamat datang dan perkenalkan nama saya Jokontri Wujayanto dan biasa dipanggil Yanto dan saya mempunyai sebuah akun di akun freelance ya di internet yaitu Yanto Design teman-teman bila ingin melihat foto-video saya bisa lihat di website saya yantodesign.com oke teman-teman bagi yang baru bergabung selamat datang di Yanto Design channelnya para desainer dan freelancer dan bagi teman-teman yang ingin belajar desain ya oke teman-teman saya minta tolong bagi yang baru bergabung untuk like dan subscribe channel saya ini oke sebagaimana yang ada di judul kita ketahui kali ini kita akan membuat vektor buah-buahan ya dan langsung saja kita bikin tanpa basa-basi sebelum kita membuat desain ya sebaiknya kita mencari inspirasi dulu di google ya di internet ya nah kali ini saya coba seperti ini dengan kata kunci vektor ya vektor nah mungkin kita lihat disini ada banyak banyak sekali contoh-contoh buah-buahan nanti kita bikin ya tetapi menggunakan style kita sendiri ya ini mungkin style saya nanti ya langsung kita bikin kita screenshot saja nanti kita mencari ingin kita sebenarnya kita ingin bikin apa gitu ya kemudian kita juga bisa mengambil warna dari warna dari apa namanya buah-buahan tadi ya mungkin kita akan bikin buah-buahan buah-buahan buah pisang apel nah ini kayaknya menarik ya salah satunya kita ambil enggak yang terlalu banyak kita mungkin ya hmm howdy howdy perfect 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 seperti ini kemudian kemudian kita bikin komposisi warnanya ya mau pisang mau pisang mau pisang kita menggunakan style kita sendiri ya teman-teman jadi kita memang tidak tertuju pada hmm warna gradient saya lebih suka warna yang biasa ya warna-warna tanpa gradient ini tempatnya ini seorangannya ya ini ini ceritnya pisangnya ini teman-teman bisa mempunyai cara yang lebih bagus daripada saya tidak dipakai untuk warna oke jadi mungkin yang terakhir kita bikin dua ini ya oke teman-teman ini ini adalah kompresi warna yang nanti kita bikin sekarang kita bikin menggunakan ini seperti biasa kemudian kita pilih ini kontrol shift B ya kemudian kita pilih ini kita lihat dulu apakah sudah kita setting ya sudah kita setting ya ini sesuai dengan tekanan oke saya coba yang pertama kita bikin pisang dulu ya oke 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 3 pisang oke 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 selamat menikmati teman-teman tidak perlu ragu ya karena bisa kita ini ya Ando ya enggak salah satu keunggulannya kita menggambar di Hai apa namanya di komputer langsung ya karena kita bisa mengulang jika terjadi kesalahan selamat menikmati selamat menikmati ya 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 saya hapus menolong ucing nanti kita rapikan oke sudah untuk pisangnya kita rapikan kita rapikan memang kadang kita ini ya tidak kurang apa namanya kurang fokus sehingga saat kita bikin design status yang biasanya oke teman teman untuk buah pisang sudah selesai selanjutnya kita bikin buah jeruk buah jeruk sederhana saja karena hanya kita bikin lingkaran tapi kita natural ya jangan terlalu bulat kita juga jangan terlalu bepeng kita bikin lingkaran yang sempurna oke yang penting-pentingnya kita lepaskan apa ya ini kita nanti hapus ya jadi disini ada sebenarnya jeruk itu ada sedikit teksturnya ya tapi dicontoh kita tidak ada teksturnya sama sekali bagus oke sudah kemudian kita lapikan selamat menikmati seperti ini teman teman kita rotasi dulu ya kelihatannya oke selesai buah jeruknya kemudian selanjutnya adalah buah apa tadi apple ya oke 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 Oke, sudah selesai Untuk buah apelnya, kita rapikan Oke, setelah kita bikin buah apel Selanjutnya, bikin buah Strawberry Ini menggunakan style kita Masih sendiri ya, jadi Teman-teman Tidak perlu Terlalu fokus ya Terlalu fokus harus sama persis Karena Ini adalah murni karya kita Sendiri Oke Sudah bagus Bagus ya Masih bijinya Tidak saya kasih warna Tidak saya kasih warna Tidak masalah Warna hitam Oke, sudah cukup Kita rapikan Sudah hapus Sudah cukup untuk buah Strawberry Cherry-nya kita selanjutnya Bikin Bageluk ya Terakhir adalah buah Ini ya Cherry Seperti-nya Terakhir Semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa tapi ini sangat bermanfaatan meskipun murah ini buah ceri menurut saya sudah bagus dan saya rasa teman-teman juga bisa bikin lebih bagus dari punya saya ini ya apa arti batangnya tidak diwarnai yang warna jadi warna dasar warna dasar nanti kita bikin dari warna batang oke teman-teman sudah selesai kita bikin sketch-nya ya selanjutnya adalah mewarnai mewarnai ambil saya dari sini ya kita copy kita kita ambil disini selesai ya dan warna oren oke oke jadi warna daun ya warna batangnya tadi menjelum oh saya ini harusnya warna hitam ya semuanya ya oke 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 jadi setel saya hitam jadi warna hitam juga untuk garis tepung ini ini batangnya kita pilih langsung saja ya oke 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 sekarang karena ini apa namanya seleksinya itu ini apa poin ya jadi kalau gini keseluruhan karena saat ini kondisi saya group nah kalau bisa pakai ini ini berkitik poin kita kita select di tengahnya kalau kita pinggir yang kita select itu adalah pinggir atau sampingnya atau per poinnya itu nanti yang terseleksi hanya poin bukan sudah bisa ini ini apapun ini berkara ini ketika itu ini yang yang itu yang kemudian terakhir jari daunnya ya hanya daunnya yang tadi karena batangnya oke sudah selesai tonton dan selain ada teksturnya yang lebih bagus lagi ya atau mungkin ini bijinya kita kita warnai langsung kita ambil dari sini oke teman-teman sangat mudah sekali kita bikin yang terpenting adalah kita mencari inspirasi dulu ya mencari inspirasi di internet ya karena kalau kita tidak punya inspirasi di untuk bikin ya ya susah susah karena apa namanya kita tidak tahu apa yang akan kita bikin gitu kan sehingga saat kita mau menciptakan sesuatu membuat cari sesuatu kita cari inspirasi dulu seperti tadi kita cari inspirasi di Google kemudian kita screenshot kemudian kita ambil komposisi warnanya kemudian kita bikin sebuah apa karena itu seperti tadi ya oke teman-teman terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan selamat mencoba dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel saya ini terima kasih dari saya Yanto Design Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh